Kali ini kita review rumah di Perumahan Bumi Parahyangan, Kencana, Sorayang, Kabupaten Bandung. Menuju ke perumahan ini, ada dua akses dari Jalan Raya Sorayang, Banjaran, yaitu masuk lewat Jalan Bayangkara yang ada kantor polisi atau lewat Perumahan Gading Tutuka. Tapi menurut kami, menurut lewat Perumahan Gading Tutuka lebih mudah dan lebih enak akses masuknya. Unit yang akan kita review adalah salah satu rumah yang ada di Bumi Parahyangan, Kencana. Rumah ini terdiri dari dua lantai, meluas tanahnya 142 meter persegi dan luas bangunannya 200 meter persegi kurang lebih. Bangunan kondisi masih relatif baru, kurang lebih 3 tahun. Kita review ya, di bagian depan ada satu karpot. Kita masuk ke ruang tamunya, dengan pintu solid, pintu kayu solid. Ruang tamu ini terpisah dengan ruang keluarga di dalam, dan kita lihat atapnya tinggi, jadi terasa segar dan tidak pengap gitu ya. Dan ini ruang keluarganya. Di ruang keluarga bisa akses langsung ke garasi. Dan menarik, di ruang di rumah ini, seluruh tembok di lantai bawah, menggunakan bata ekspos yang menarik. Dan ini di lantai bawah ini, hanya ada satu kamar tidur saja. Kita lihat atapnya, dan juga sangat tinggi. Dan yang spesial di rumah ini, bagian belakangnya. Bagian belakang ini, atau kita sebut backyard ini, ada dapur, dapur terbuka, tangga menuju lantai kedua, dan ada ruang buat duduk-duduk menghadap ke taman belakang. Ini ada musholanya, kemudian ada ruang duduknya, yang menghadap ke taman dan kolam ikan di belakang. Ini kalam ikannya, dengan rumput sintetis, dan dengan tangga. Dan ini ada tembok yang sudah dihias dengan ornamen batu-batu dan bata ekspos. Di sini juga bisa dibangun untuk banyak tanaman. Kita lanjut ke lantai dua. Lantai dua ini full bangunan, sama dengan lantai bawah. Di lantai dua ini, kita pertama masuk, langsung ketemu dengan teras atas. Teras atas ini dipakai buat ruang serba guna. Kita lihat ada lukisan dinding yang menarik. Dan ada satu kamar di sini. Kamar yang ini, yang menghadap ke teras ini, ada kamar mandi dalamnya, dengan kloset duduk. Ini ruangannya. Kita lanjut ke bagian yang lainnya. Masih di lantai dua, kita lihat ada satu kamar lagi, tanpa kamar mandi. Dan kita langsung masuk ke ruang keluarganya. Kamar mandinya di luar. Ini ruang keluarganya yang cukup luas. Memakai lantai keramik dengan gaya-gaya parket. Dan ini ada dua kamar lagi. Dan di depan, ada balkon yang menghadap ke lingkungan sekitar. Kita lihat balkonnya. Tampak masjid dari kejauhan. Demikian review kita untuk rumah ini. Menarik untuk dijadikan referensi Anda untuk tinggal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.